Makasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Kisah asmara Arya Saloka dan Amanda Manopo kian hari kian mesra. Meski isu Arya Saloka cerai dengan Putri Anne semakin kencang. Kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo di ikatan cinta justru semakin menjadi-jadi. Kerap diisukan terlibat cinta lokasi nyatanya Arya Saloka dan Amanda Manopo memang mesra. Bahkan kemesraan mereka sering terjadi di luar syuting sinetron ikatan cinta. Seperti saat Arya Saloka dan Amanda Manopo terlibat dalam sesi pemotretan endorse produk dan lain sebagainya. Dan juga saat Arya Saloka dan Amanda Manopo didatangi artis nyentrik Uyakuya. Uyakuya baru saja mendatangi Arya Saloka dan Amanda Manopo dan ingin menghipnotis pasangan sinetron viral tersebut. Arya Saloka yang pertama dihipnotis oleh Uyakuya. Saat dalam kondisi terhipnotis, Uyakuya menanyakan perasaan Arya Saloka pada Amanda Manopo. Dalam kondisi terhipnotis, Arya Saloka menyatakan bahwa ia suka pada Amanda Manopo. Arya Saloka suka saat Amanda Manopo marah-marah karena menurutnya sangat mengemaskan. Arya Saloka juga menyatakan bahwa ia sadar ia tak bisa bersanding dengan Amanda Manopo. Meskipun tak bisa memiliki Amanda Manopo, Arya Saloka senang bisa melihatnya setiap hari. Saat tersadar Arya Saloka merasa malu karena ternyata Amanda Manopo ada di sampingnya. Arya Saloka berdalih yang penting ia sudah mengungkapkan perasaannya pada Amanda Manopo. Amanda Manopo menanggapi perasaan Arya Saloka dengan santai. Amanda Manopo ungkap Arya Saloka adalah seorang pria sejati. Ia menganggap Arya Saloka sebagai pria yang gentel karena berani ungkapkan perasaannya. Konon dikabarkan peran Arya Saloka di ikatan cinta akan digantikan pria yang menemui Amanda Manopo di lokasi syuting. Sementara itu Amanda Manopo curahkan kerinduan lewat lagu, apakah ditujukan pada Arya Saloka atau pria yang menemuinya di tempat syuting. Pria tersebut tidak lain orang yang pernah menjalin kedekatan sebelumnya dengan Amanda Manopo beberapa waktu yang lalu. Dia, Jonathan Lansing yang sengaja menemui Amanda Manopo di lokasi syuting ikatan cinta di kawasan Puncak, Bogor. Kedatangan Jonathan Lansing ke lokasi tersebut mencuri perhatian netizen, sehingga muncul berbagai pertanyaan dan dugaan. Untuk apa jauh-jauh Lansing harus menemui Amanda Manopo di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat jika tidak ada tujuan. Sempat ada yang mengkaitkan dengan kedekatan Jonathan Lansing dan Amanda Manopo, yang pernah menjalin kedekatan beberapa waktu ke belakang. Kedatangan Lansing terlihat dalam video bumerang yang diunggah di akun Instagram asisten pribadi Amanda Manopo, Ichan Virgo. Ada yang menyebut hanya sekedar main, ada juga yang mengatakan Amanda dan Lansing sedang ada kerjaan bareng. Namun tak sedikit pula yang menduga Jonathan Lansing akan ikut bergabung di ikatan cinta, terlebih peran Arias Aloka yang memerankan toko Aldebaran akan digantikan. Sementara itu sejumlah netizen yang lain juga menyoroti hubungan antara Jonathan Lansing dan Amanda Manopo. Bukan hubungan sebagai sepasang kasih, namun Lansing dan Amanda punya hubungan dekat sebagai rekan kerja. Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Amanda Manopo berhasil tembus seribu episode pada Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Namun, nasib nahas harus dialami Amanda Manopo sebelum ikatan cinta mencapai seribu episode. Dalam hal ini, Amanda Manopo dan Glenca Cisara mengalami kecelakaan mobil yang terbilang sangat parah. Akibatnya, Amanda Manopo harus dirawat di ruang ICU RS, rumah sakit sejahtera. Sementara Glenca Cisara mengalami kelumpuhan pada kakinya. Apa yang terjadi dengan Amanda Manopo kalau sinetron Ikatan Cinta tembus seribu episode? Ini jawabannya. Pada Ikatan Cinta, episode seribu, fokus utama pemeran wanita jatuh kepada Glenca Cisara alias Elsa. Sama seperti episode sebelumnya, Glenca Cisara masih menyesali segala kejahatan yang pernah dilakukannya. Penyesalan Glenca semakin bertambah saat dirinya mendengar cerita tentang sosok Abimana. Gara-gara hal tersebut, Glenca nyaris melakukan perbuatan yang terbilang sangat ekstrim, yakni percobaan bunuh diri. Beruntung, Abimana dan Nino, Evan Sanders, segera menuju ruang perawatan. Alhasil, percobaan bunuh diri Glenca berhasil digagalkan. Di luar konflik Glenca Cisara, sosok Arya Saloka masih terlihat pada sinetron Ikatan Cinta, episode seribu. Ketika sinetron Ikatan Cinta menembus seribu episode, Arya Saloka bercerita tentang sosok Abimana kepada Glenca Cisara. Sebelum berkonflik seperti sekarang, Abimana dan Arya Saloka adalah teman dekat. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!